Ya, pesawat Bravo adalah pesawat latih mula yang digunakan untuk melatih calon penerbang. Pesawat ini masuk ke Indonesia lebih dari 30 tahun silam. AS-202 Bravo dikenal sebagai pesawat latih mula untuk melatih calon penerbang dari segi basic atau dasar. Biasanya digunakan untuk melatih pilot-pilot sipil atau militer. Bravo berkursi tandem. Pesawat buatan Swiss ini mulai digunakan oleh TNI Angkatan Udara pada tahun 1980-an hingga kini. Pesawat Bravo milik TNI Angkatan Udara bermarkas di Sekolah Penerbang Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta. Setiap penerbang, baik penerbang pesawat angkut, tempur, ataupun helikopter, biasanya berlatih menerbangkan pesawat dengan mengoperasikan Bravo terlebih dahulu. Pesawat latih ini adalah pesawat ringan dengan avionik standar dengan mesin piston yang bisa digunakan untuk aerobat. Sejumlah pilot handal belajar mengoperasikan pesawat dimulai dari Bravo. Setelah mahir menerbangkan pesawat ini, barulah seorang penerbang melanjutkan tugasnya sebagai penerbang pesawat jenis lain. Tim Liputan Trans 7